Halo, di video kedua kuliah Sistem Informasi Sosial ini kita akan membahas apa yang disebut atau dikenal sebagai kesenjangan digital atau digital divide Oke, kita mulai Konteks sosial ini tidak bisa lepas dari masyarakat dan bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan informasi akses ke beragam sumber informasi untuk kepentingannya, untuk meningkatkan keilmuan untuk meningkatkan ekonomi pendapatan misalkan jadi akses ke beragam sumber informasi sangat penting bagi masyarakat terutama negara-negara demokratis informasi saja tidak dapat membantu memperoleh pengetahuan dan pemahaman contohnya saja akses ke internet ini sedemikian mudah tetapi ternyata masyarakat masih kesulitan misalkan untuk membedakan mana informasi yang benar mana informasi yang tidak benar misalkan kita mengenalnya sebagai hoaks lalu informasi harus diatur dan disajikan dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh masyarakat secara umum jadi tantangan di area digital bukanlah penciptaan informasi tetapi bagaimana cara terbaik untuk pertama adalah memilah lalu mengatur, lalu meningkatkan manfaat dan menyajikan informasi tantangannya ternyata apa yang kita kenal sebagai kesenjangan digital kita bicaranya bukan hanya Indonesia saja tetapi juga seluruh dunia jadi apa yang dimaksud dengan digital divide ini adalah distribusi yang tidak merata dalam akses dalam penggunaan atau dampak teknologi informasi dan komunikasi kita mengenalnya sebagai TIK antara sejumlah kelompok masyarakat yang berbeda yang dapat didefinisikan berdasarkan kriteria sosial, geografis, geopolitik atau kriteria yang lain pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang kesenjangan digital tersebut ada? ini sebagai contoh kita tadi membahas informasi misalkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan informasi lewat internet dalam satu menit internet itu miliaran informasi di upload mungkin ya di download, dibaca dan seterusnya ribuan orang miliaran orang melakukan login kepada media sosial membaca berita, melihat mencari sesuatu menggunakan google googling istilahnya dan seterusnya dan seterusnya tapi apakah lautan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat? apakah masyarakat bisa mengakses dengan mudah informasi yang bermanfaat? karena kita seperti ketahui tidak semua informasi di internet itu bermanfaat tapi bagaimana memilah? sebelum memilah sebelum mengakses tentu saja masyarakat juga harus mempunyai kemampuan untuk memiliki teknologi untuk mendapatkan informasi tersebut nah ternyata apa yang disebut sebagai kesenjangan digital itu memang nyata bahkan di negara maju sekalipun yang namanya penetrasi internet ke masyarakat itu tidak sampai 100% kita lihat misalkan Amerika Utara Eropa itu memang bagus di atas 80% tapi ternyata juga tidak mencapai 50% ini survei tahun ini ya paling terbaru Asia dan Afrika itu menempati yang paling persentasenya paling rendah untuk akses internet jadi kalau dirata-ratakan hanya kurang dari 60% penduduk dunia ini mempunyai akses yang baik yang stabil yang bisa diandalkan terhadap internet untuk mencari memilah mengakses informasi yang bermanfaat ini salah satu ciri dari kesenjangan digital ya meskipun misalkan negara Asia misalkan Jepang Korea Selatan Singapura itu mempunyai akses internet yang baik tapi secara keseluruhan di Asia ternyata hanya lebih sedikit dari 50% masyarakat yang dapat akses internet yang bagus yang cepat yang stabil nah apakah hanya akses teknologi saja yang bisa menjadi indakator untuk digital divide ternyata juga ada hal yang lain yang kedua selain akses teknologi adalah teknologinya itu sendiri lalu ada humanware asap manusianya lalu ada infrastruktur dan ada lingkungan ya kita akan bahas satu-satu yang pertama adalah akses teknologi ini tadi sudah disebutkan bahwa sebagai contoh akses untuk internet saja banyak yang masih kesulitan ya akses yang melibatkan hambatan yang ada dalam memanfaatkan teknologi yang meliputi yang pertama adalah biaya yang harus dikeluarkan diperlukan untuk memperlu akses teknologi ya kita sebagai contoh internet lalu ketersediaan fasilitas berbiaya rendah atau gratis ya ada apa wifi gratis misalkan dan memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi sudah gratis tapi mungkin bandwidthnya juga mendukung nah dari sisi akses teknologi ada lima kategori yang menjadi penghambat yang pertama adalah geografi ya yang paling contoh paling mudah adalah di negara kita sendiri Indonesia ya terdiri dari pulau-pulau dengan ribuan pulau apa dipisahkan dengan laut apa dengan dataran berbagai jenis ternyata akses untuk internet tidak merata di Jawa relatif lebih mudah tapi ternyata di Jawa pun masih banyak blank spot ada daerah-daerah yang ternyata akses internet sulit ya lalu yang kedua adalah pendapatan ini berkaitan dengan ekonomi kemampuan masyarakat biaya untuk pendidikan untuk perumahan untuk makan saja masih pas-pasan ini harus dibebani juga misalkan dengan biaya untuk internet biaya untuk pulsa lalu etnis ini berkaitan dengan suku kenapa bukan tidak mungkin ada suku bangsa yang memang pertama menolak teknologi kedua karena akses geografisnya sulit sehingga misalkan sinyal internet sulit sampai ya saudara-saudara kita Indonesia yang tinggal di daerah terpencil tinggal di apa kepulauan yang tidak sampai sinyal internet itu akan merasa kesulitan untuk mengakses teknologi yang keempat adalah usia kadang-kadang terutama untuk orang yang sudah berumur itu sudah malas untuk belajar teknologi baru sehingga tidak bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan ya paling contoh adalah orang yang sudah berumur sudah malas menggunakan misalkan smartphone mungkin karena masalah dengan mata sehingga kurang bisa jelas sehingga dia menolak untuk akses teknologi yang terakhir adalah pendidikan betul misalkan bisa mengakses internet dengan mudah betul geografi pendapatan dan seterusnya itu tidak masalah ternyata informasi yang ditampilkan di internet itu masih banyak yang berbahasa asing berbahasa inggris nah ini butuh pendidikan yang cukup untuk memahaminya sehingga tidak salah paham dengan informasi yang diterima ya jadi untuk akses teknologi ini hambatan lima hambatan yang harus di perhitungkan hambatan di teknologi tentu saja hardware dan software hardware paling sederhana adalah masyarakat bisa mengakses internet menggunakan smartphone ternyata tidak semua masyarakat mampu membeli smartphone mampu membeli smartphone tapi ternyata hanya satu keluarga punya satu sementara misalkan anaknya ada tiga masing-masing harus sekolah di rumah online karena masa pandemik ya ini jadi hambatan semuanya membutuhkan ternyata hardware hanya satu yang kedua adalah perangkat lunak terutama di negara berkembang kemampuan untuk memiliki perangkat lunak yang diproduksi secara lokal ini tidak cukup dana jadi membuat software sendiri itu masih kesulitan sementara harus membeli itu harganya masih terlalu mahal terutama untuk perangkat perangkat lunak tertentu selanjutnya yang ketiga adalah humanware atau aspek manusia jadi bagaimana menciptakan kesadaran akan potensi teknologi dan informasi komputer atau TIK untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau masyarakat sosialisasi dan pendidikan disini memegang peranan penting untuk menciptakan mengembangkan dan memperkuat penggunaan informasi TIK secara efektif dengan kuncinya menggunakan input lokal tidak ada ketergantungan terhadap pihak luar bisa menyediakan tadi yang sebelumnya misalkan perangkat lunak secara lokal sehingga lebih murah selanjutnya adalah membangun kemampuan teknis untuk memproduksi dan mengemas informasi sehingga menambah nilai informasi berkelanjutan dan pengembangan berbagai pengetahuan dan informasi nah disini adalah peran dari industri di bidang TIK semakin semakin maju industri yang didukung oleh humanware atau faktor manusianya kemungkinan besar digital divide dalam sebuah negara itu bisa diminimalisir itu aspek manusia dalam yang salah satu yang menjadi hambatan dalam kesenjangan digital lalu faktor infrastruktur nah ini biasanya memang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang dimaksud dengan infrastruktur disini adalah struktur komunikasi tetap Indonesia memiliki misalkan telkomsel contohnya jadi tidak tergantung dengan perusahaan telekomunikasi dari luar negeri tetapi juga kemampuan untuk menyediakan struktur komunikasi tetap misalkan dari negara itu harus didukung dengan jaringan listrik jaringan telepon jalan dan tempat-tempat umum lainnya misalkan bandara termasuk juga komunikasi digital yang dikembangkan di negara berkembang dengan kemudahan masyarakat bisa mengakses TIK contoh yang umum di kita adalah misalkan telesenter atau tempat-tempat kantor pemerintah yang menyediakan wifi gratis untuk masyarakat atau mungkin di balai desa di balai kota sehingga masyarakat yang tidak mempunyai jalur wifi di rumah itu bisa ikut menikmati wifi gratis yang disediakan oleh baik pihak swasta maupun pihak negara termasuk tempat umum harus tersedia dan dapat diperluas di taman-taman di cafe misalkan ini disediakan infrastruktur sehingga masyarakat bisa mengakses informasi melalui internet dengan mudah faktor selanjutnya adalah lingkungan lingkungan di mana TIK dapat berkembang dengan baik jadi masyarakat diberi pendidikan yang baik dapat memanfaatkan TIK untuk kepentingan yang baik pula meningkatkan produktivitas misalkan mempermudah kehidupan dan seterusnya nah lingkungan ini tentu saja memerlukan dukungan politik kebebasan menggunakan internet tidak mungkin terjadi di negara yang diktatorial harus di negara yang demokrasi itu juga harus didukung dengan kebijakan publik dan gaya manajemen yang mendukung karena tidak semuanya yang memanfaatkan internet itu untuk kepentingan yang baik ada juga yang kepentingan yang tidak baik dan ini harus diatur oke itu yang kita bahas mengenai kesenjangan digital ya jadi tadi beberapa hal yang dibahas berkali-kali tentu saja berkaitan dengan faktor manusia salah satu faktor yang paling penting disini ini adalah latar belakang pendidikan bagaimana orang bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komputer untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan ekonomi dan seterusnya dapat memanfaatkan secara efektif efisien dan bertanggung jawab ya bagaimana orang misalkan memanfaatkan medsos dengan pendidikan sosialis yang baik bukan untuk bergunjing ya tetapi dapat menggunakan medsos atau media sosial untuk memperarat selatu rahmi untuk memperluas jalur bisnis misalkan nah salah satu peran mahasiswa misalkan untuk mengurangi kesejangan digital adalah mencoba mensosialisasikan memberitahu kepada masyarakat keluarga bagaimana kita memanfaatkan TIK dengan baik dan benar memiliki hardware soft apa misalkan smartphone itu bukan berarti orang paham menggunakan TIK ya jika smartphone tersebut hanya menjadi beban tidak memiliki keuntungan malah menimbulkan kerugian itu masih bisa disebut sebagai digital divide oke ya jadi kurang lebih itu yang bisa disampaikan di video yang kedua ini kita akan lanjutkan ke video untuk kuliah sistem informasi sosial berikutnya terima kasih